Halo, selamat sore, selamat datang di channel Sengkol Lombok Jadi sekarang kita berada di Kute, Kutenya di Lombok dong, bukan di Bali tentunya Ini ada pameran, ada pamerannya Alusista TNI Jadi semua Alusista dikerahkan di sini Ini ada Gihanda Jadi mobil Gihanda ini fungsinya sama dengan Gegana Kalau di kepolisian namanya Gegana Jadi untuk menjinakkan bahan peledak Kalau di kepolisian Gegana namanya Oke, kemudian kita lanjut ke mana ya Ah, yang itu Tuh, yuk Halo, bro Halo Jadi Yang ini Pasukan khususnya Bali Nusra Namanya Pasukan Raider 900 Jadi homebase Pasukan khususnya di Bali Bukan di Lombok sebenarnya Bukan di Lombok akan tetapi di Bali Ini pasukan khususnya kita Pasukan khususnya Raider Bali Nusra sampai ke Kupang sana Raider 900 Mobilnya bisa dilihat Silakan Wah, sering kesenggol Ini apa-apa Ya, ini mobil Ya, ini mobil Namanya Mobil Rampur Eh, bukan Ini untuk PJD PJD itu Pertempuran jarak dekat Jadi Pertempuran jarak dekat digunakan untuk bertempur di kota-kota Untuk bertempur di Pokoknya yang ada unsur kota gedung-gedung Di PJD Di mobil PJD yang banyak Yuk Sekarang kita lanjut ke kendaraan Rangtis Kendaraan milik Kapeleri Yuk Ya, ini pasukan dari Kapeleri Pasukan Tank-nya Indonesia Bisa dilihat tank-nya nih Tentu dong Tentu Buatan Pindad dia Ini Tank-nya Luar biasa kan Pindad Itu hasil Dari Pabrik Milik Indonesia juga Kita lanjutkan ke persenjataan Senjata milik TNI-AD Perlu dijelaskan? Ini SMB Senjata mesin berat Ini senjata Buatan dari USA USA Kemudian tahun pembuatannya Terlalu lama 1958 bro Hahaha Kemudian berat senjata ini 38,5 kg Lo bisa mikol gak? Hahaha Kemudian Panjang senjata Penjalan senjata kira-kira berapa? 5 meter gak? Enggak lah 1,653 mm Kemudian untuk kecepatan nih bro Kecepatan alur dan arah tekanan 8 buah ke kanan Jadi alurnya ke kanan Gak ke kiri loh ya Jadi dia alurnya ke kanan Serrrr Nah seperti itu Terus pengisian peluru Pengisian pelurunya itu Jarak tampak efektif Jarak tampaknya gak sampai 5 kg Hanya 1,83 Ya 1 kg Hampir 2 kg lah Oke bro Sekarang kita lanjut ke Senjata berikutnya Yang ini SLT Ini namanya SLT Senjata lintas lengkung Jadi dia tuh Kalau nembak gak lurus dia Dia kalau nembak itu Melengkung dulu Kayak ini Kayak tangan gue nih Nah lihat tuh tangan saya nih Serrrr Nah kayak gitu melengkung dia Jadi gak lurus kayak gini Gak lurus kayak gini Gak kayak gini Gak kayak gitu lurusnya Jadi kayak gini Senjata lintas lengkung Jadi itu yang melengkung Kayak gak nembak Kalau nembak dia tuh Serrrr Nah kayak gini Jadi ke atas dulu dia Serrrr Di atas dulu Baru-baru Gak kayak gini Enggak dong Ya ini adalah senjata K7 Daewo Dia buatan dari Korea Jadi jarak efektif senjata ini 100 sampai 150 meter Dia digunakan untuk jarak dekat Karena kita sebagai pasukan anti teror Terus selalu menggunakan ini Juga dengan seperti ini Ini adalah SSG yang lebih canggih lagi Dia buatan Itali Cuma berbeda kaliber munisi Kalau ini menggunakan kaliber 5,56 Kalau ini seperti pistol Jadi kaliber munisinya itu seperti pistol Nah itu seperti ini ya Nah ini adalah munisi pistol Ini munisi pistol ini berkaliber 9,00 mm Sedangkan 5,56 itu seperti ini Ini adalah senjata-senjata yang canggih Di antara senjata-senjata yang lain Ini ada granat Ini granat aja Ini ada granat asap Ini ada roket Ini senjata Ini namanya sumbu peledak Yang dinamakan sumbu peledak itu seperti ini TNT itu tidak bisa meledak Apabila tidak ada seperti ini Nah ini yang putih ini adalah detonator ya Detonator perlu ledak Jadi kalau kita sekedar meledakkan TNT Dia tidak akan bisa meledak Jadi kalau tidak ada Jadi detonator itu berfungsi sebagai Pemicu Pemicu ledakan Jadi seperti itu Ini adalah TNT Ini contoh TNT yang Tekanan 150 gram ya Berat 150 gram ya Ini ada pisahnya TNT Seperti ini Kalau ini Sudah tarik dijelaskan Sudah nih R5 Ini adalah AK-47 Ini biasanya kalau kita latihan Ada latihan khusus untuk pasukan komando itu Tapi senjata Doper namanya Nah ini senjatanya Ini Jadi yang pasukannya ditembakin Sambil merayap Ini menggunakan kereta ini Kalau ini Ini senjata M16 Ini mempunyai munisi 5,56 Ini SS2 varian 4 Jadi senjata Pembuatan pindad ini SS2 varian 4 ini Memiliki 4 varian ya Ada varian 1 varian 2 sampai dengan varian 4 Ini adalah SOMI Bukan Ini SMR SMR Jadi senjata mesin ringan Kemudian ini Nah ini mortir Mortir 60 komando Jadi fungsinya ini adalah senjata lintas Apabila kita mau menembak Tapi tidak tahu sasarannya Karena tidak bisa dilihat dengan mata Kita menggunakan ini Ini SOMINIMI SOMINIMI adalah senjata Otomatis ya Jadi Sekali tembak Dia bisa melontarkan 3 sama dengan 4 munisi Nah ini adalah Ini granat Mortir 81 Kongring ke komando Jadi ini munisinya ini Ini granatnya Ini adalah free fall ya Atau parasut Ini bagi-bagi pasukan-pasukan elit Nah jadi yang apabila menggunakan infiltrasi Melalui udara Dia menggunakan seperti ini Jadi terjun payung ya Kalau bahasa Jawa nya terjun payung Parasut ya Free fall Jadi terjun bebas Nah ini free fall Ini adalah alat-alat free fall Ini pengukur ketinggian Jadi ini namanya altimeter Ya ini altimeter Kalau ini adalah kompas untuk penyelaman Ini alat Ini masker Masker ini untuk menyelam Jadi kita apabila kita menyelam Kita menggunakan seperti ini Ya Ini center Center untuk di dalam air Ini namanya Bivin Bivin swimming Atau ini yang biasa digunakan Penyelam pada saat di kaki Ini pemberat Kalau ini Nah ini adalah senjata pelontar Atau senjata pelikat pada saat ini Jadi kita mau ke tempat ketinggian Apabila kita Memasuki Kedudukan di hotel Mungkin seperti gedung ya Nah kita kalau kita infiltrasi Pasukan elite Kopassus Yaitu Den 81 Gultor Dia menggunakan ini Melalui infiltrasi gedung Dari heli Yang namanya senjata pelontar tali Nah ini senjatanya Ini fungsinya Untuk melontarkan senjata ini Jadi pada saat kita tembakan Dia nyangkut di gedung Nah itu menggunakan Ini adalah Sebuah tank ya Untuk penyelaman Biasanya kalau Den 81 Gultor itu Dia pada saat infiltrasi Menggunakan jalur air Nah dia menggunakan seperti ini Sama yang seperti di depan tadi Nah itu adalah Ini untuk menyelam Jadi ada alat segala macam Jadi Jangan ragu-ragu Buat rekan-rekan Mau masuk di Angkatan Darat Angkatan Darat Selalu terbuka bebas Semangat Sengkor Lombok 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 Mantap Lombok 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 Sengkor 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 Lombok